Pendekar-pendekar negeri Taili jilid tiga. Begitulah ia terus berteriak-teriak sambil menuju ke tempat datangnya suara itu. Tidak lama ia merasa berada di suatu tempat yang luang, tangannya tidak merabah sesuatu lagi. Tiba-tiba kehilangan sentuhan, Tuan Ki merasa takut malah. Setindak demi setindak ia maju terus, kaki merasa tidak mendapat rintangan apa-apa lagi. Sekonyong-konyong tangan menyentuh sesuatu yang dingin. Begitu tersenggol, benda itu terus menerbitkan suaranya ring-kring, ketika dirabah lagi lebih tuliti, kiranya sebuah gembok besar. Kalau ada gembok dengan sendirinya ada pintu. Maka cepat Tuan Ki merabah-rabah pula, benar juga dari atas ke bawah ada belasan paku pintu yang besar-besar. Dalam kejut dan girangnya ia heran pula kenapa di tempat seperti ini ada penghuninya. Segera ia angkat gembok tadi mengetuk pintu beberapa kali. Tapi sampai lama tiada jawaban apa-apa dari dalam. Kembali ia ketuk-ketuk dan tetap tiada suara sahutan. Maka ia coba dorong pintu itu. Pintu itu sangat antap seperti terbuat dari baja. Tapi tidak dipalang dari dalam, maka perlahan Tuan Ki mendorong dan segera pintu itu terbuka. Dengan suara lantang Tuan Ki lantas. Berseru, Chai Hei Toan Ki secara sembrono telah masuk ke sini. Mohon Tuan rumah suka memaafkan. Ia berhenti sejenak dan tidak mendengar sesuatu suara di dalam. Lalu ia melangkah masuk. Meski waktu itu ia sudah berada di dalam pintu, tapi biarpun matanya melotot hingga biji mati seakan-akan melompat keluar tetap tidak melihat sesuatu benda. Hanya hidungnya merasakan bau di sini tidak selembab seperti di lorong air tadi. Ia berjalan terus ke depan, mendadak belang, sungguh sial, kembali batok kepalanya ke bentur sesuatu. Syukur ia berjalan perlahan, maka benturan itu tidak terlalu sakit. Waktu diraba, kiranya di situ ada sebuah pintu pula. Perlahan Toan Ki mendorongnya hingga terbuka, tapi di dalam tetap gelap bulita. Dan begitulah seterusnya, beruntun-runtun Toan Ki telah melalui enam buah pintu. Ketika memasuki pintu keenam itu, mendadak pandangannya terbeliak terang, kontan jantung Toan Ki ikut memukul, serunya di dalam hati, ah, akhirnya dapatlah ku keluar dengan selamat waktu ia perhatikan. Kiranya tempat itu adalah sebuah kamar batu berbentuk bulat, sinar terang itu tembus dari sudut kiri sana, cuma agak remang-remang, seperti bukan cahaya matahari. Ia coba mendekati lubang yang tembus sinar itu, tiba-tiba dilihatnya ada seekor udang besar berenang lewat. Ia sangat heran, ia maju lebih dekat, terlihat pula beberapa ekor ikan berwarna-warni sedang berenang di luar sana dengan bebasnya. Ketika diawasi lagi, kiranya lubang jendela itu terbuat dari sepotong batu kristal yang dipasang di dinding itu, besarnya kira-kira sama dengan baskom dan sinar tembus dari kaca yang berjumlah tiga buah itu. To'anki coba mengintip keluar melalui kaca itu, ia lihat di luar sana warna air hijau kebiruan bergerak-gerak tak pernah. Berhenti, banyak jenis ikan dan udang berenang kian kemari dengan bebasnya. Maka pahamlah To'anki bahwa tempat dirinya berada ini pasti berada di dasar air, kalau bukan di dasar danau, tentu di dasar sungai. Rupanya pembangun rumah ini dahulu telah banyak mengorbankan jerih payah tenaga dan pikiran baru dapat menarik cahaya air itu ke dalam ruangan, dan ketiga potong batu kaca itu jelas adalah batu mestika yang tiada cara nilainya. Ketika berpaling, To'anki melihat di tengah kamar batu itu terdapat sebuah meja batu, di depan meja ada bangku, di atas meja tertaruh sebuah cermin perunggu. Di samping cermin terdapat sebangsa sisir, tusuk pundai dan sebagainya. Agaknya bekas kamar kaum wanita. Cermin perunggu itu tepinya sudah berlumut, di atas meja juga banyak debunya, entah sudah berapa lama tiada orang menginjak kamar ini. Melihat keadaan itu, seketika To'anki terkesima malah, pikirnya, lama berselang, tentu ada seorang wanita tinggal kesepian di sini. Entah sebab apa hingga dia begitu sedih hingga meninggalkan pergaulan ramai untuk mengasingkan diri di es ini, setelah termangu-mangu sejenak, ia periksa pula kamar itu, ia lihat di sekitar dinding kamar penuh terpasang cermin perunggu, sekadar dihitung saja sudah lebih dari 30 buah. To'anki makin heran, pikirnya, tampaknya wanita yang tinggal di sini ini pasti cantik tiada bandingannya, maka setiap hari senantiasa bercermin, suasana begini sungguh memesona, ia mondar-mandir di dalam kamar itu, sebentar berkecek-kecek kagum, lain saat menghela nafas gegetun, ia kasihan pada wanita cantik yang belum pernah dikenalnya itu. Selang agak lama, mendadak ia teringat, hayap, celaka. Aku hanya memikirkan urusan orang lain tapi lupa pada kepentingan sendiri. Kalau di sini pun tiada jalan keluar, lalu bagaimana nasibku waktu ia periksa sekitar kamar, terang sekali tiada jalan tembus lain lagi, dalam keadaan putus asa, ia duduk di atas bangku batu sambil mengomel diri sendiri. Aku to'anki sungguh seorang lelaki dungu, kalau mati di sini hanya bikin kotor tempat si cantik saja. Kalau mau mati, sepantasnya mati di lorong sana. Eh, sebelum ajal, biarlah kulihat wajahku sendiri ini macam apa. Segera ia gunakan lengan baju untuk menggosok cermin perunggu di atas meja itu hingga gilap, lalu ia duduk di bangku untuk mengeca, tapi letak cermin agak jauh hingga mukanya kurang jelas, maka ia bermaksud menggeser cermin itu lebih dekat. Tak tersangka cermin itu ternyata menempel erat di atas meja batu, sekali cermin itu ditarik, seketika bangku yang diduduki itu terasa bergoyang. Dalam kagetnya to'anki sangat girang, cepat ia berbangkit dan menarik cermin itu lebih kuat, maka terdengarlah suara keriang-keriut, bangku batu mulai bergeser hingga tertampak sebuah lubang di bawahnya. Ketika dipandang, di bawah lubang itu terdapat undak-undakan batu yang menurun ke bawah. Terima kasih kepada langit dan bumi, akhirnya aku to'anki mendapatkan jalan keluar, seru te'o'anki ke girangan. Terus saja ia turun ke bawah mengikuti undak-undakan batu itu. Kira-kira belasan undakan, kemudian membelok ke atas, berlingkar-lingkar, makin jauh makin tinggi, setelah menikung beberapa kali lagi, akhirnya pandangan to'anki terbeliak terang, tapi mendadak ia menjerit kaget pula ketika tahu-tahu. Di depannya berdiri seorang wanita cantik berpakaian putri istana dengan pedang terhunus lagi mengancam dadanya. Sekilas to'anki merasa wanita ini cantik luar biasa dan sukar dilukiskan, selama hidupnya belum pernah melihat wanita ayu seperti ini. Saking kejutnya sampai mulut to'anki terenganga. Selang agak lama, ia lihat wanita ini tetap tidak bergerak sedikitpun, ketika diawasi ia lihat wanita itu meski cantik dan agung, tapi bukan manusia hidup. Waktu diperhatikan lagi barulah ia tahu orang hanya sebuah patung yade putih saja. Cuma patung ini besarnya seperti manusia biasa, baju sutrap putih yang dipakai juga bisa bergerak-gerak, yang lebih aneh adalah biji matanya seakan-akan bersinar hidup. Saking terpesona to'anki sendiri tidak menyadari sudah berapa lama ia memandang patung itu, akhirnya ia pun tahu biji mata patung itu adalah buatan dari batu permata hitam. Dan sebabnya patung itu mirip benar dengan manusia hidup adalah karena biji matanya yang bersinar yang terbuat dari batu permata itu. Bahkan muka patung jelita yang terukir dari batu kemalap putih ini pun bersembuh merah hingga tiada ubahnya seperti manusia hidup. Ketika to'anki emiringkan kepala memandang patung itu, ia lihat sorot mata patung itu pun ikut mengerling ke sana seakan-akan hidup. Keruan to'anki terkejut, ia coba memandangnya dari arah lain lagi, dan sorot mata patung itu pun mengerling mengikuti arahnya dari sudut mana dia memandang. Sorot mata patung juga selalu memandang kepadanya, perasaan yang terkandung dalam sinar mata patung itu pun sukar diraba, seperti girang, seakan-akan sedih, entah suka, entah marah, seperti kemalu-maluan, tapi juga seperti lagi murung. To'anki terkesima sejenak, ia kemudian membungkuk tubuh memberi hormat. Katanya, Enci Dewi, hari ini to'anki beruntung dapat bertemu dengan engkau, sungguh matipun aku tidak menyesal. Enci Dewi tinggal seorang diri di sini, apakah tidak merasa kesepian aneh bin ajaib? Sorot mata patung itu seakan-akan berubah lain, agaknya dapat menerima apa yang diucapkan to'anki itu. Sebaliknya pemuda itu sendiri seakan-akan kesurupan setan saja, pandangannya tidak pernah lagi meninggalkan patung kemala itu. Katanya pula, Enci Dewi, entah siapakah namamu segera ia pikir barangkali di sekitar sini dapat ditemukan sesuatu catatan. Ia coba memandang seputarnya, tapi baru beberapa kejap, tak tahan lagi ia memandang patung itu lagi. Kini barulah ia tahu bahwa rambut patung itu adalah rambut manusia tulen, gelung yang agak mengendur ke bawah seakan-akan tersampir di pundak, di atas gelungan terdapat sebuah tusuk kundai kemala berhiaskan dua butir mutiara mestika sebesar jari yang bersinar mengilat. Ia lihat di sekitar dinding ruangan penuh terhias macam-macam batu permata hingga menyilaukan mata. Di dinding sebelah barat sana jelas tertampak ada delapan huruf yang dibentuk dari batu intan kecil. Arti dari kedelapan huruf itu adalah, rahasia buli yang dapat ditemukan dengan membuka baju, Tuan Ki terperanjat, gumamnya sendiri, membuka baju Enci Dewi. Mana boleh jadi walaupun patung itu bukan manusia hidup, tapi sekali pandang Tuan Ki sudah kesengsem, sedikitpun ia tidak berani berlaku kurang ajar. Pikirnya, memangnya aku tidak ingin tahu segala rahasia apa, umpama ingin juga tidak berani berbuat semi-brono terhadap Enci Dewi. Untung sebelum ini tiada orang lain mendatangi tempat ini lebih dulu, kalau tidak. Wanita cantik tiada bandingannya ini bukankah akan dibikin kotor oleh segala manusia rendah? Eh, HM, paling baik aku harus silangkan huruf-huruf itu agar kelak bila ada orang lain datang ke sini tidak akan bikin kotor patung cantik ini. Ia lihat di pojok kamar sana banyak tertumpuk cermin perunggu, sedikitnya ada ratusan buah. Segera ia mengambilnya sebuah dan dipakai menggempur batu permata yang membentuk kedelapan huruf tadi. Khawatir masih ada bekasnya, Tuan Ki gosok-gosok pula lubang-lubang kecil bekas gigitan batu permata itu hingga rata benar. Selesai itu, Tuan Ki merasa sudah berjasa bagi patung Dewi itu, betapa senangnya sukar dikatakan. Kembali di depan patung itu, ia termangu-mangu lagi seperti orang linglung, bahkan hidungnya seakan-akan mencium bau wangi. Dari suka timbul rasa hormatnya, dari hormat ia menjadi kesengsem. Mendadak ia berteriak, Enci Dewi, jika engkau bisa hidup dan bicara sepatah saja padaku, biarpun aku harus mati seratus kali, bahkan seribu kali bagimu, aku rela dan senang tak terhingga, tiba-tiba ia berlutut dan menyembah pada patung Dewi. Dan karena berlututnya inilah baru ia tahu bahwa di depan patung itu memang terdapat dua buah kasuran tikar seperti disediakan untuk orang bersembahyang. Tikar yang dipakai berlutut Tuan Ki itu agak besar, di dekat kaki patung masih ada sebuah kasur tikar yang lebih kecil, agaknya disediakan bila yang sembahyang menjura dengan manggutkan kepala ke lantai. Ketika Tuan Ki mulai menyembah, ia lihat di tepi kedua sepatu patung itu seperti tersulam tulisan. Ketika diperhatikan, ia dapat membaca tulisan di tepi sepatu kiri berbunyi, menjura seribu kali, turut segala perintahku. Dan di tepi sepatu kanan bertulis, pasti mengalami malapetaka, badan celaka nama musnah, tulisan-tulisan yang masing-masing terdiri dari delapan huruf itu kecil bagai lalat, sepatu patung itu berwarna hijau tua, kalau tidak menyembah pasti tak mengetahui di bawah situ ada tulisannya. Sekalipun dapat melihatnya, orang biasa bila membaca kata-kata, menjura seribu kali, turut segala perintahku, tentu akan merasa enggan, bagi yang berwatak keras dan tinggi hati, boleh jadi patung itu akan didepak. Apalagi tulisan yang berbunyi, pasti mengalami malapetaka, badan celaka nama musnah, lebih-lebih membuat siapapun marah bila membacanya. Tapi kini To'an Ki sudah keseng sebenar-benar terhadap patung Dewi itu, ia merasa menjura seribu kali juga pantas, malahan kalau bisa menjadi pesuruh Seng Dewi, itulah melebih harapannya. Sedang mengenai bakal mengalami malapetaka, badan celaka dan nama musnah demi Seng Dewi, betapapun ia rela. Sebenarnya kalau orang biasa, bila melihat tulisan itu, andaikan tidak marah, paling-paling juga tertawa dan anggap sepele saja. Tapi dasar To'an Ki sudah keseng sebagai orang linglung, ia benar-benar terus menjura, sekali, dua kali, tiga kali, empat belas, lima belas, dua puluh, tiga puluh. Sambil mulutnya menghitung, dengan sangat hikmat ia menjura tiada hentinya. Kira-kira menjura lebih lima ratus kali, To'an Ki merasa kaki sakit, boyok pegal, leher cengeng. Tapi demi Seng Dewi, betapapun harus bertahan sampai titik penghabisan, ia sudah bertekad menjura sampai selesai seribu kali. Sampai lebih delapan ratus kali, tiba-tiba kasur kecil yang dibuat ganjal anggukan kepala itu perlahan ambles ke bawah. Setiap kali kepalanya mengangguk, kasur kecil itu lantas ambles lagi sedikit. Setelah berpuluh kali menjura pula, tiba-tiba dilihatnya tempat yang ambles itu menongol tiga buah ujung panah yang mengarah miring ke atas dan tepat mengincar batok kepalanya. Lamat-lamat tertampak ujung panah itu gemerlapan, batang panah terpasang pegas. Setelah berpikir sejenak, segera To'an Ki paham persoalannya. Katanya di dalam hati, wah, hampir celaka. Kiranya di bawah situ ada perangkapnya berupa panah beracun. Untung aku menjura dengan menghormat sungguh-sungguh sehingga kasur itu ambles perlahan dan panah berbisa itu tidak menjeplak keluar. Jika aku berlaku kasar dan mendepak-depak kasuran itu, sekali alat perangkap tergunjang, panah berbisa itu mungkin sudah menancap di perutku. Biarlah ku habiskan menjura seribu kali, ingin ku lihat ada perubahan apa lagi, segera ia menjura pula dan selesaikan jumlah seribu kali itu. Ketika mendongak, ia lihat tempat yang ambles tadi terdapat sepotong pelat baja, di atasnya ada ukiran tulisan, segera To'an Ki ambil pelat baja itu dan membacanya, karena kau sudah menjura seribu kali, kini kau telah menjadi muridku. Nasibmu selanjutnya akan sangat mengenaskan. Ilmu silat kelolongan kita yang tiada bandingannya di kolong langit ini berada di dalam kamar batu, harap dipelajari dengan tenang, sungguh kecewa To'an Ki. Justru karena tak mau belajar silat, maka ia meninggat dari rumah. Dengan sendirinya sekarang ia pun tidak ingin belajar ilmu silat tiada bandingan di kolong langit apa segala. Dengan hati-hati ia kembalikan pelat baja tadi ke tempatnya. Ketika berdiri lagi, ia merasa kaki kemengkaku seluruhnya, hampir saja ia jatuh terguling. Setelah termangu-mangu sejenak, kemudian ia memberi hormat pula dan berkata, Enci Dewi, aku tidak mau menjadi muridmu, ilmu silatmu yang tiada bandingan di kolong langit pun aku tidak mau belajar. Hari ini aku masih ada urusan. Penting, sementara ini kumohon diri. Nanti kalau nona ciong sudah ku selamatkan, tentu aku akan datang kemari untuk berkumpul lagi dengan Enci Dewi, dengan perasaan berat ia melangkah keluar kamar batu itu. Ia lihat undak-undakan batu di luar kamar miring ke atas, ia melangkah naik dengan ragu-ragu. Beberapa kali ia ingin menoleh ke belakang untuk memandang patung cantik itu, syukur imannya cukup teguh, akhirnya ia bisa mengekang diri. Kira-kira ratusan undakan ke atas, ia sudah mebelok tiga kali, lamat-lamat terdengar suara gemuruh air. Setelah beratus undakan lagi, suara air semakin keras seakan-akan memekak telinga, lalu tertampak ada cahaya menembus masuk dari depan sana. To Anki percepat langkahnya hingga tibalah di ujung terakhir undak-undakan batu itu. Ternyata di situ ada sebuah lubang yang cukup untuk dilalui tubuh manusia. Ia coba melongo keluar dengan kepala menongo lebih dulu, tapi ia menjadi kaget. Di luar sana arus mendebur-debur, gulung-gembulung dengan hebatnya, ternyata sebuah sungai besar. Kedua tepi sungai penuh tebing curam, batu padah sungsang timbul di sana sini, To Anki yakin tempat ini pasti lembah sungai lanjong. Kejut dan girang rasa hati To Anki. Cepat ia merangkap keluar dari lubang gua itu. Ternyata tempat dirinya berada ini kira-kira belasan tombak tingginya di atas permukaan sungai, biarpun air sungai naik pasang melanda juga takkan mencapai mulut gua ini. Tapi untuk bisa mencapai daratan, ia perlu juga merayap melalui tebing-tebing curam. Namun berkat bantuan Jing Leng Chu, walaupun dengan susah payah, akhirnya dapatlah To Anki sampai di tempat yang aman. Ia ingat baik-baik keadaan. Sekitar tempat ini agar kelak bila urusannya beres, ia ingin datang lagi ke tempat yang maha rahasia ini. Ia melanjutkan perjalanan dengan menyusur tepi sungai yang penuh batu karang. Setelah beberapa li jauhnya, To Anki melihat sebuah pohon to yang lagi berbuah. Memangnya sudah sangat lapar. Segera To Anki panjat ke atas pohon dan petik buah to itu untuk tangsel perut. Habis makan, semangatnya dapat dipulihkan. Setelah belasan li lagi, akhirnya sampailah di suatu jalan kecil. Ia maju terus mengikuti jalan kecil itu. Ketika hampir maghrib baru ia menemukan, jembatan rantai besi yang melintang terapung di antara kedua tepi sungai. Ia lihat di atas batu ujung jembatan gantung itu terukir tiga huruf Sian Jintoh atau jembatan orang bajik. Melihat nama jembatan itu, kembali To Anki bergirang, memang itulah jembatan yang dicari sesuai dengan petunjuk Ciong Ling. Terus saja ia menyeberangi jembatan. Jembatan itu terdiri dari empat utas rantai besi yang sambung-menyambung, dua utas bagian bawah diberi papan kayu untuk jalan, dua utas yang lain dipakai pegangan orang menyeberang. Begitu To Anki menginjak jembatan gantung itu, segera rantai jembatan bergontai-gontai. Sampai di tengah sungai, guncangan jembatan itu semakin hebat. Sekilas pandang ke bawah, air sungai tampak mengombak dan berdebur dengan hebatnya, bila terpeleset jatuh ke bawah, betapapun pandai berenang rasanya juga takkan mampu melawan ombak yang luar biasa itu. To Anki tak berani menengok lagi ke bawah, ia pandang lurus ke depan, dengan berdebar-debar setindak demi setindak ia merambat ke ujung sana. Ia duduk mengasuh sejenak di tepi jembatan, kemudian baru melanjutkan perjalanan menurut petunjuk yang pemberian Cheong Ling itu. Menurut Cheong Ling, lembah pegunungan kediamannya itu bernama Banjiat Kok atau lembah berlaksa maut. Jalan masuknya adalah sebuah kuburan. Setelah berliku-liku mi lintasi bukit dan menyusur rimba, ketika sampai di tempat kuburan yang dicari itu, hari sudah remang-remang gelap. Ia hitung dari kiri ke kanan dan mendapatkan kuburan nomor tujuh, ia lihat di depan kuburan itu terdapat sepotong batu nisan yang bertuliskan kuburan Ban Siu To An. To Anki tercengang, pikirnya, aneh benar nama ini? Kenapa bernama Siu To An? Dendam pada To An waktu Cheong Ling memberitahukan tempat tinggalnya, gadis itu menjelaskan kalau mesti mencari kuburan ketujuh dihitung dari kiri, tapi tidak menerangkan apa yang tertulis pada batu nisan. Kini melihat nama Ban Siu To An yang aneh itu, To Anki menjadi ragu. Ia lihat sekitarnya sunyi senyap penuh kuburan, hanya terkadang terdengar suara kereset daun kohon yang bergerak terambus angin senja. To Anki tak berani ayal, segera ia menurut petunjuk Cheong Ling dan menarik batu nisan tadi ke kiri, menyusul menarik lagi dua kali ke kanan dan kembali sekali pula ke kiri. Habis itu ia mendepak tiga kali ke tengah-tengah tulisan pada batu nisan itu. Tulisan yang tepat di depaknya itu adalah huruf To An, yaitu nama keluarga To Anki sendiri. Diam-diam ia geli sendiri, bila orang lain tidak sudi mendepak huruf yang menjadi nama keluarga sendiri itu. Dalam pada itu tiba-tiba dua potong batu di samping kuburan itu mendadak bergerak hingga tertampak sebuah lubang masuk. To Anki coba melongo ke dalam, tapi keadaan gelap gulita, ia tabahkan diri dan melangkah masuk lubang itu, sambil tangan merabah-rabah dan membelok suatu tikungan, akhirnya ia melihat di depan sana ada setitik sinar pelita. Segera ia mendekatinya, tapi ia menjadi kaget, ternyata di samping pelita itu terdapat sebuah peti mati. Sesuai petunjuk Ciongling, To Anki lantas tiup padam pelita itu hingga keadaan menjadi gelap pekat. Selang tak lama terdengar suara keri yang keriut beberapa kali, tutup peti mati tadi terbuka sendiri, lalu terdengar suara seorang wanita sedang menegur, apakah Sio Chia yang datang? Cai He bernama T.O. Anki, cepat T.O. Anki menyahut, atas permintaan Nona Chiong, kuingin bertemu dengan Kok Chu, pemilik lembah, terdengar wanita itu bersuara heran, rupanya agak terkejut atas kedatangan To Anki, katanya, Ja, jadi kau orang luar. Dan dimanakah Sio Chia kami Nona Chiong terancam bahaya? Cai He membawa berita kemari, sahut To Anki. Tunggu sebentar, biar kulaporkan pada hujin, nyonya, kata wanita itu. To Anki menyatakan baik, ia pikir kebetulan, memangnya Nona Chiong suruh aku menemui ibunya lebih dulu, tampaknya urusan ini memberi harapan bagus. Setelah agak lama berdiri menunggu dalam kegelapan, akhirnya To Anki mendengar suara tindakan orang mendatangi, terdengar suara wanita itu berkata padanya, hujin menyilakan tuan tamu masuk aku tidak bisa melihat, kata To Anki, terlalu gelap. Tiba-tiba terasa sebuah tangan terjulur menarik tangan kanannya dan melangkah masuk ke dalam peti mati, lalu menurun melalui undak-undakan batu. Setelah beberapa ratus tindak, mendadak pandangannya menjadi terang. Rupanya To Anki telah dibawa ke suatu tempat yang penuh tumbuh-tumbuhan bunga. Wanita itu lepaskan tangan To Anki yang diganengnya dan berkata, suara tamu silakan ikut padaku, di bawah sinar bulan, To Anki melihat wanita itu berusia antara 14 sampai 15 tahun, berdahan dan pelayan, mungkin adalah dayang yang melayani Chiong Ling. Maka To Anki coba bertanya, siapakah nama Cici SSSSTT pelayan itu mendesis sambil menoleh dan menggoyang-goyang tangan tanda jangan bersuara. Melihat wajah pelayan itu menampilkan rasa takut, maka To Anki tidak tanya lebih lanjut. Dayang itu membawa To Anki menyusur rimba dan menuju ke kiri melalui suatu jalan kecil. Sampai di depan sebuah rumah genting, perlahan pelayan itu mengetuk pintu tiga kali, dengan perlahan daun pintu lantas terpentang. Pelayan itu memberi tanda, To Anki disilakan masuk dahulu, ia sendiri berdiri ke samping pintu. Waktu To Anki melangkah ke dalam, ia lihat di situ adalah sebuah ruangan tamu, di atas meja tersulut sebatang lilin besar hingga jelas kelihatan perabotan dalam ruangan itu sangat indah, di atas dinding tergantung beberapa lukisan, dekorasi dalam ruangan tamu yang tidak terlalu luas itu ternyata sangat serasi. Sesudah To Anki ambil tempat duduk, pelayan tadi menyuguhkan teh, katanya, silakan Kong Chue minum, sebentar hujin akan keluar. Sehabis To Anki minum, terdengarlah suara tindakan orang perlahan, dari dalam muncul seorang nyonya berbaju sutra hijau muda, usianya tahun 1940-an tahun, wajahnya putih ayu dan rada mirip dengan Cheong Ling. Menduga tentu inilah ibu Cheong Ling, cepat To Anki berbangkit dan memberi hormat. Katanya, Wan Singh, saya yang muda, To Anki menyampaikan salam pada potbo, bibi, mendengar itu, nyonya Cheong rada tercengang, dengan sikap yang anggun ia membalas hormat orang. Ketika To Anki mendongak hingga mukanya kelihatan jelas, mendadak air muka Cheong Hujin berubah hebat sambil terhuyung-huyung mundur dua tindak, katanya dengan tergegap, kau, kau, ada apa potbo tanya To Anki heran. Kau, kau juga si To Ancheong hujin menegas. Barulah sekarang To Anki ingat pada pesan Cheong Ling yang pernah minta agar dia jangan mengaku si To An. Tapi ia pikir orang si To An di dunia ini sangat banyak, melulu daerah Hun Lam saja tidak kurang beratus ribu lelaki si To An, belum tentu setiap orang si To An mahir ilmu Ye Tiam Chi, sebab itulah ia tidak perhatikan pesan gadis itu. Kini demi tampak wajah Cheong Hujin yang terkejut itu, baru To Anki paham apa yang dikatakan Cheong Ling itu sebenarnya mengandung maksud mendalam. Tapi urusan sudah terlambat, terpaksa ia menjawab, ya, Wan Sing Si To An, Kongcu berasal dari mana? Dan siapakah nama orang tua Kongcu tanya Nyonya Chiong lagi? To Anki pikir sekarang harus berdosa agar asal lusulku tak diketahui, maka jawabnya, Wan Sing berasal dari Lian Hu di daerah Kang Lam, ayah bernama To An Leong, Chiong Hujin menghela nafas lega oleh jawaban itu, setelah tenangkan diri, katanya pula, silakan Kongcu duduk. Setelah kedua orang sama-sama ambil tempat duduk, Nyonya Chiong tidak membuka suara lagi, tapi terus mengamata-amati To Anki dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Keruan To Anki menjadi kikuk, akhirnya ia bicara lebih dulu, putri Nyonya sedang terancam bahaya, Wan Sing sengaja datang memberi kabar, ah, kenapa dengan putriku seru Chiong Hujin tersadar dari lamunannya? Segera To Anki melepaskan Jing Ling Chu dari pinggangnya dan diserahkan pada Nyonya rumah, katanya, harap pekbo periksa, ini adalah benda pengenal putrimu yang dibawakan pada Wan Sing, melihat ular hijau itu, Chiong Hujin berkerut kening dan mengunjuk rasa jemuh, ia sedikit menghindar ke belakang sambil berkata, kiranya Kongcu juga tidak takut pada binatang berbisa ini. Harap letakkan di pojok rumah sana saja, diam-diam To Anki heran me lihat Nyonya rumah itu jari pada ular. Ia taruh Jing Ling Chu di sudut ruangan yang ditunjuk itu. Lalu menceritakan pertemuannya dengan Chiong Ling di Tiamoh Kiong di atas Buliang San dan Keru bagaimana dirinya menerbitkan gara-gara hingga bikin marah kawanan Sin Long Pang, di mana terpaksa Chiong Ling melepaskan Kim Leng Chu, tapi akhirnya gadis itu tertawan serta dirinya dipaksa datang kemari minta pertolongan. Semuanya To Anki ceritakan, hanya pengalamannya melihat patung kemala di dasar danau itu tak disebut-sebut. Sambil mendengarkan, Chiong Hujin diam saja, air mukanya makin lama makin menampilkan rasa sedih. Setelah To Anki menutur, dengan menghela nafas barulah ia berkata, anak perempuan ini memang terlalu nakal, begitu keluar rumah lantas bikin onar. Peristiwa ini adalah gara-gara perbuatanku, tak boleh menyalahkan nona Chiong, ujar To Anki. Dengan termangu-mangu Chiong Hujin memandangi anak muda itu, sahutnya dengan lirih, ya, memang tak dapat menyalahkan dia. Dahulu aku pun demikian, apa itu To Anki menegas? Chiong Hujin terkesiap hingga wajah bersembuh merah, meski usianya sudah setengah umur, tapi sikap malu-malu kucingnya itu ternyata tiada ubahnya seperti gadis remaja. Dengan likat ia menjawab, Oh, aku, aku hanya teringat pada sesuatu kejadian, dan karena berkata sesuatu kejadian itu, wajahnya tampak semakin merah jengah, cepat ia membelokan pokok pembicaraan, kukira urusan, urusan ini agak sulit diselesaikan, melihat sikap nyonya rumah yang kemalu-maluan itu, diam-diam To Anki pikir seng ibu ternyata lebih pemalu daripada putrinya yang lincah dan binal itu. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara seorang berkata di luar sana dengan nada dingin, Hektometer, apakah tidak pernah kau dengar peraturan diriban Jiatkot kami ini? Chong Hujin terkejut mendengar suara itu, dengan perlahan katanya pada To Anki, suamiku datang, dia, dia suka mencurigai orang, sementara harap Tok An Kongcu bersembunyi dahulu, tapi akhirnya Wan Sing Toh harus menjumpai Chong Chiampual, lebih baik, belum selesai ucapan To Anki, cepat tangan Chong Hujin sudah mendekat mulutnya, lalu menyeratnya ke suatu kamar di sebelah timur sana. Sembunyi saja di sini, sekali-kali jangan bersuara, pesan nyonya rumah. Watak suamiku sangat keras dan pemarah. Bila ketahuan jiwamu akan terancam dan aku pun tak bisa menolongmu, jangan sangka nyonya rumah itu tampaknya lemah lembut, ilmu esilatnya ternyata sangat liai, sedikit pun To Anki tak bisa berkutik kena dipegang dan diseret tadi, terpaksa ia menurut saja. Hanya dalam hati pemuda itu rada mendongkol, jauh-jauh ku datang memberi kabar, jelek-jelek aku adalah tamu, kenapa mesti disuruh mens sembunyi seperti pencuri saja dalam pada itu terdengar pula suara seorang wanita di balik dinding papan sana sedang berkata, suciku ini dipagut tular berbisa, jiwanya terancam bahaya, maka mohon lociampu suka memberi pertolongan, sembari berkata, terdengar suara tindakan tiga orang memasuki ruangan sebelah. Waktu To Anki mengintip melalui celah-celah dinding, ia lihat seorang wanita berbaju hijau, menggembol pedang di punggung, tangan memondong seorang wanita lain dan tiada hentinya minta ditolong. Di samping sana ada seorang laki-laki berbaju hitam bertubuh tinggi kurus, muka menghadap keluar, maka wajahnya tidak kelihatan, cuma dari kedua tangannya yang lebar terjulur ke bawah itu, jelas bentuknya sangat aneh luar biasa. Kemudian terdengar suara Cheong Hu Jeng lagi tanya, siapakah kedua tamu ini? Ada keperluan apakah datang ke lembah sini wanita baju hijau tadi menaruh kawan yang dipondongnya itu ke lantai, lalu bertanya, nyonya tentulah Cheong Hu Jeng, Cheong Hu Jeng mengangguk. Siolicu, aku perempuan yang muda, bernama Hoan Hi, anak murid Hoa San Pai dari Siam Sai, terimalah hormatku ini, kata wanita baju hijau sambil memberi hormat. Ah, nona Hoan tak perlu banyak adat, cepat Cheong Hu Jeng membalas hormat sembari membangunkan orang. Toan Ki melihat Hoan Hi itu kira-kira berusia 27-28 tahun, beralis tebal dan bermata besar, gagah mirip kaum pria. Terdengar ia berkata lagi, siolicu bersama Suci, si Hun, oleh karena ada keperluan berkunjung ke daerah Hun Lam sini, ketika lewat Bu Lian San, Suci yang kurang hati-hati mendadak dipagut oleh seekor ular emas kecil, mendengar kata-kata ular emas kecil, hati Toan Ki tergerak, pikirnya, jangan-jangan yang dimaksudkan itu adalah Kim Leng Chu piara Anona Cheong sebab apakah sampai dipagut oleh ular emas itu tanya Nyonya Cheong. Waktu itu kami merasa lelah dan duduk mengasuh di tepi jalan, demikian tutur Hoan Hi. Tiba-tiba tertampak seekor ular emas kecil merayap keluar dari semak-semak rumput, karena tertarik oleh warna emas gemerlap ular itu. Suci telah mencukitnya dengan pedang. Tak tersangka ular kecil itu terus melejit ke atas dan menggigit sekali pada pergelangan tangan Suci. Seketika itu juga Suci jatuh pingsan, tiba-tiba laki-laki berbaju hitam tadi menyela, asal kau bunuh ular emas itu dan telan empedunya, jiwa lantas dapat tertolong, jawab Hoan Hi, pergi datang ular emas itu teramat cepat, sekali melejit lagi lantas menghilang di tengah-tengah semak-semak rumput, pula si Yau Lichu sibuk menolong Suci, tidak terpikir bahwa ular itu harus dibunuh. Bagus bila kau tahu bahwa pergi datang Kim Leng Chu itu secepat kilat, kata laki-laki baju hitam itu dengan terbahak-bahak. Orang yang berilmu silat sepuluh kali lebih tinggi daripadamu juga takkan mampu mengatasi binatang itu. Dasar cari penyakit, tanpa sebab kenapa mesti mengutik-utik ular itu dengan pedang? Ha, mampus juga pantas, sudahlah, orang sudah terluka dan jauh-jauh datang ke sini minta tolong padamu, buat apa menyakiti perasaan orang malah hujar seng istri. Mendengar nada ucapan Cheong Hu Jeng itu, barulah To'an Ki tahu bahwa laki-laki berbaju hitam itu tak lain tak bukan adalah hayah Cheong Ling, pemilik banjiat kok ini. Dalam pada itulah laki baju hitam itu sedang terbahak-bahak pula sambil berpaling. Melihat mukanya, To'an Ki menjadi kaget. Ternyata muka orang ini berbentuk lonjong mirip muka kuda, kedua mata, tumbuh terlalu tinggi, hidungnya yang besar sebaliknya hampir berdesakan dengan mulutnya yang lebar, hingga di tengah muka terluang suatu bagian yang kosong. Wajah Cheong Ling cantik molek, sungguh tak nyana bahwa ayah kandungnya bisa begini jelek mukanya. Tadinya wajah Cheong Kok Chu itu penuh senyum ajekan, tapi demi berpaling ke arah seng istri, wajahnya yang jelek itu tampak berubah lemah lembut, katanya dengan tertawa, baiklah, apa yang Nio Chu, istriku, katakan, aku hanya menurut saja, diam-diam To'an Ki heran pula, pikirnya, aneh. Tadi ketika mendengar seng suami datang, Cheong Hujan tampak sangat takut, tapi kalau melihat sikap Cheong Kok Chu sekarang, ia justru sangat cinta dan menghormat kepada seng istri, rupanya Ho An Hi juga sudah dapat melihat gelagat itu, segera ia berlutut dan berkata pula, mohon Cheong Kok Chu dan Cheong Hujan sudi menolong jiwa suciku, bukan saja kami berdua akan sangat berterima kasih, pun guruku akan merasa utang budi. Gurumu tentunya si Bopeng Fopel Ki, bukan tanya Cheong Kok Chu. Hektometer, dia adalah angkatan muda, perlu apa aku harapkan dia utang budi padaku. Dahulu ketika aku meninggal, kenapa dia tidak datang melawat? Apa dia kira aku tidak tahu? Aku justru tahu jelas biarpun berada di dalam peti mati ini, ucapannya itu tidak hanya membuat To'an Ki tercengang, sekalipun Ho An Hi juga dibuatnya bingung. Pikirnya, engkau masih hidup sedar bugar seperti ini, kenapa bilang sudah meninggal dan bicara tentang melawat serta peti mati segala tiba-tiba Cheong Kok Chu tanya lagi dengan suara keras, sudah sekian tahun aku meninggal dunia, orang luar tiada yang tahu bahwa aku masih hidup. Lalu siapakah yang memberi petunjuk padamu untuk mencariku ke sini dan dari mana kau kenal jalan masuk Banjiat Kok? Pertanyaan ini dilakukan dengan nada bengis, alisnya menekuk ke bawah dan mulut merot, sikapnya sangat menakutkan. Maka jawablah Ho An Hi, waktu Siow Licu merasa bingung ingin menolong jiwa suci dan lekas-lekas berlari ke kota untuk mencari tabib, tiba-tiba aku lihat di tepi jalan ada seorang Nona berbaju hitam sedang mengulur tangan hendak menangkap seekor ular kecil. Ular itu berwarna emas menghilat, terang itu ular berbisa yang baru saja memagut suci. Maka cepat Siow Licu berseru memperingatkan Nona baju hitam itu agar jangan main main dengan ular berbisa jahat itu. Tak tersangka Nona itu sama sekali tidak guberis pada peringatanku, ia malah menangkap ular emas itu terus dimasukkan ke dalam bajunya. Melihat itu, Siow Licu menjadi girang, sebab ku pikir orang yang dapat mengatasi ular itu tentu dapat pula mengobati pagutan seng ular. Segera Siow Licu memohon dengan sangat, namun Nona itu menjawab tak bisa mengobati bisa ular itu, ia bilang di seluruh jagad. Hanya ada seorang yang mampu menyembuhkan pagutan ular emas itu, maka aku diberi petunjuk untuk datang kemari mohon pertolongan Ciong Kok Chu. Ketika Siow Licu minta tanya nama Nona baju hitam itu, namun dia tak mau memberitahu, mendengar urayan itu, Ciong Kok Chu dan seng istri saling pandang sekejap, lalu berkata dengan menjengek, Huh, kiranya dia. Orang ini tidak bermaksud baik, selalu ingin memaksa aku keluar dari lembah ini. Ya, semuanya gara-gara lingji, dia sembarangan membawa Kim Leng Chu keluar lembah hingga menimbulkan onar saja, lalu ia berpaling dan tanya Ho An Hi, lalu, apa yang dikatakan lagi oleh perempuan itu tidak ada lagi, sahut Ho An Hi. Betul tidak ada lagi Ciong Kok Chu menegas dengan dingin. Ho An Hi menyahut dengan gelagapan, Nona, Nona itu seperti berkata bahwa jalan hidup Mi Lulu satu ini, cuma, sekali sudah masuk ke sana, belum tentu dapat keluar lagi dengan selamat. Maka kau pikir masak-masak sebelumnya, benar ujar Ciong Kok Chu. Dan kau sudah pikirkan tidak cepat Ho An Hi berlutut menjura pula sambil memohon, mohon belas kasihan Ciong Kok Chu dan Hujin, bangunlah, sahut Ciong Kok Chu. Aku mempunyai dua jalan bagimu dan boleh kau pilih mana suka. Pertama, kau dan sucimu selama hidup tinggal di lembah ini melayani istriku. Jalan kedua, Tangan kalian berdua harus dipotong, lidah diiris, agar sesudah keluar dari sini tidak membocorkan rahasiaku, tapi, tapi si Olicu ditugaskan suhu untuk menyelesaikan suatu urusan penting di Hun Lam sini, sahut Ho An Hi setengah meratap, sebelum tugas itu terlaksana, bukankah berarti melanggar perintah guru bila harus tinggal di sini. Jadi kau pilih jalan kedua saja kata Ciong Kok Chu. Tiba-tiba Ho An Hi merangkak maju dan merangkul kedua kaki Ciong Hujin sambil meratap, mohon belas kasihan Hujin, Si Olicu berjanji sesudah keluar lembah ini pasti akan tutup mulut serapatnya, kalau berani bicara satu patah kata saja, biarlah aku mati tercengcang tak terkubur, Hektometer, aku Ciong Ban Siu bila bukan lantaran terlalu percaya pada sumpah orang, rasanya hari ini takkan mengumpet di lembah maut ini sebagai orang mati, mengkeret serupa kura-kura, tiba-tiba Ciong Kok Chu tertawa menjengek, dan tangan kiri terulur, tahu-tahu leher baju Ho An Hi kena dicengkeramnya terus diangkat ke atas. Perayawakan tubuh Ho An Hi di kalangan wanita sudah tergolong tinggi, tapi kena diangkat oleh Ciong Ban Siu, kakinya lantas kontal kantil setinggi hampir 1 meter. Saking kaget dan takutnya Ho An Hi menjerit, berbareng kaki kanan terus menendang ke dada Ciong Ban Siu. Namun sama sekali Ciong Ban Siu tak menghindar, ia membiarkan dada ditendang orang. Maka terdengarlah suara krek sekali, tahu-tahu tulang kaki Ho An Hi sendiri yang patah malah. Menyusul tangan kanan Ciong Ban Siu bergerak, sinar tajam berkelebat, agaknya tangannya itu telah menyiapkan semacam senjata pendek sebangsa belati, maka terdengarlah suara krek-krek dua kali, kedua tangan Ho An Hi terkutung sebatas pergelangan. Ciong hujan hanya mendengus saja menyaksikan itu. Segera Ciong Ban Siu memasukkan jarinya pula ke mulut Ho An Hi, terdengar nona itu berseru tertahan sekali, darah lantas mengucur dari mulutnya, lidah telah diiris putus juga. Berdebar hati P.O. An Ki menyaksikan adegan mengerikan itu, ia dekap mulut sendiri, sedikit pun tak berani bersuara. Pikirnya, meski kau kutungi kedua tangan dan airis lidahnya, dia akan masih punya kaki yang dapat dipakai menggores tulisan di atas tanah, akhirnya dia bisa juga membocorkan rahasia Ban Jiat Kok ini, ia lihat Ciong Ban Siu Mi lemparkan tubuh Ho An Hi yang sudah pingsan saking kesakitan itu, lalu si Hun yang menggeletak di tanah tak sadarkan diri itu diseretnya dan diperlakukan seperti Ho An Hi, kedua tangannya dikutungi dan lidahnya dikotong. Melihat kekejaman orang, To An Ki naik darah, tak terpikir lagi olehnya akibat apa yang bakal menimpa dirinya, mendadak ia membentak, pengecut yang rendah tak kenal malu, kau benar-benar terlalu keji bentakan To An Ki membuat Ciong Ban Siu kaget, lebih-lebih Ciong Hu Jin, ia ketakutan hingga pucat bagai kertas. Dengan langkah lebar terus saja To An Ki keluar dari balik dinding papan itu, ia tuding Ciong Ban Siu dan mendamprat, Ciong Sian Sing, Nyalimu terlalu kecil, caramu ini bukanlah perbuatan seorang laki-laki sejati melihat wajah To An Ki, air muka Ciong Ban Siu berubah hebat dan terkesiap, katanya, apakah kau, kau, ah, tak mungkin, Cai Hei bernama To An Ki, segera pemuda itu perkenalkan diri, sedikitpun aku tidak paham ilmu silat, maka hendak kau korek atau kau bunuh, boleh kau lakukan sesukamu. Tapi kalau kau lepaskan aku dari es ini, perbuatanmu yang kejam tak berperi kemanusiaan ini pasti akan kusiarkan di dunia Kang Ou, biar setiap orang kenal manusia macam apakah Ciong Ban Siu itu, hahaha tidak besar Ciong Ban Siu, malah tertawa. Manusia macam apa Ciong Ban Siu, masakah orang Kang Ou tidak tahu? Kau bocah ini apa tidak kenal julukanku dahulu di dunia Kang Ou? Tidak tahu, sahut To An Ki. Aku Ciong Ban Siu, berjuluk Kian Jin Ciuset, melihat orang lantas membunuh kata Ciong Ban Siu dengan sikap sangat bangga. To An Ki tercengang oleh julukan itu, tapi dalam dadanya segera bergolak pula oleh semangat banteng, dengan lantang katanya, jadi membunuh secara kejam orang tak berdosa memang dasar watakmu. Cuma umumnya kalau orang suka membunuh, biasanya pasti tidak takut pada langit dan gentar pada bumi, masakan bisa pengecut seperti kau, takut kepala semi bunyi buntut, jari di muka khawatir di belakang, rupanya ucapan To An Ki itu tepat menusuk perasaan Ciong Ban Siu hingga seketika ia malah tidak gusar. To An Ki memang tidak pikirkan mati hidupnya sendiri lagi, segera ia berkata pula, kulihat ilmu silatmu sangat tinggi, kusangka engkau tentu seorang laki-laki berjiwa baja, bila tak bisa mengalahkan orang, seharusnya kau lambrak dia mati-matian, sekalipun akhirnya harus gugur bersama. Tati engkau justru men sembunyi, khawatir orang membocorkan tempat mengumpetmu, lantas kau siksa dan menganiaya seorang wanita yang tak mampu melawan kau, apakah, apakah perbuatanmu ini adalah kelakuan seorang jantan tulen wajah Ciong Ban Siu tampak sebentar pucat sebentar merah padam, seakan-akan apa yang dikatakan To An Ki itu setiap kalimatnya kena benar menusuk lubuk hatinya, tiba-tiba sinar matanya yang bengis mencorong tajam, tampaknya segera akan membunuh orang. Tapi setelah tertegun sejenak, mendadak ia mengebrak meja, belang, meja di sebelahnya sempal separuh, menyusul sebelah kakinya melayang, dinding papan jebol berlubang, sambil tutup mukanya dengan kedua tangan sendiri segera berseru, ya, aku pengecut, aku pengecut. Mendadak ia lari keluar. Dalam keadaan demikian, saking ketakutan Ciong Hujin sampai gemetar dan bersandar di dinding, sama sekali tak tersangka olehnya sekali ini seng suami tidak membunuh To An Ki. Ia menoleh dan tanya, To An Kong Chu, apa B, benar kau tak bisa ilmu esilat sembari berkata, dengan perlahan tangan menabok punggung pemuda itu. Tempat yang ditabok itu adalah tempat mematikan di tubuh manusia, asal sedikit ia gunakan lewekang, tidak matipun To An Ki akan terluka parah. Namun pemuda itu memang benar-benar tak bisa ilmu esilat, maka sedikitpun ia tak kenal bahaya, dengan jujur ia menjawab, Wan Sing memang tak pernah belajar esilat, kepandaian yang melulu dipakai mencelakai orang ini tiada harganya untuk kupelajari, B, besar amatnya limu, ternyata se, serupa benar dengan dia, kata Ciong Hujin. Serupa dengan siapa To An Ki menegas. Kembali wajah Ciong Hujin bersemu merah, ia tidak menjawab pertanyaan orang, sebaliknya ia tepuk tangan dua kali, maka keluarlah pelayan tadi. Bubui obat luka pada kedua nona itu untuk mencegah darah mengucur terlampau banyak, pesannya rumah itu. Pelayan itu mengiakan dan memondong Si Hun dan Ho An Ki ke dalam kamar, dari sikapnya yang sedikit pun tidak heran atau kaget, agaknya soal seng suami membunuh dan menganiaya orang sudah biasa dilihatnya. Sambil bertopang dagu Ciong Hujin terombang ambing dalam lamunannya, seperti ada sesuatu kesulitan maha besar yang sukar diputuskan. Tadi To An Ki hanya terdorong oleh darah panas yang timbul seketika, maka berani mendampar Ciong Ban Siu, tatkala itu ia sudah nekat. Tapi kini demi melihat darah berlumuran di lantai, hatinya menjadi takut lagi. Pikirnya, aku harus lekas-lekas berusaha melarikan diri, kalau tidak, bukan saja jiwa akan melayang, bahkan akan mati dengan mengenaskan. Segera ia menghampiri ambang pintu sambil memberi hormat pada nyonya rumah dan berkata, Wan Sing sudah menunaikan tugas menyampaikan berita, kini mohon Hujin lekas berdaya untuk menolong putrimu, nanti dulu, Kongcu, sahut Ciong Hujin. Karena itu To An Ki tidak jadi tinggal pergi. Mungkin Kongcu tidak tahu bahwa suamiku pernah bersumpah selama hidup takkan keluar dari lembah ini, katanya rumah itu kemudian. Sebab itulah, meski putriku itu tertawan musuh, rasanya suamiku takkan pergi menolongnya. Ah, urusan sudah kelanjur begini, terpaksa aku saja yang ikut pergi bersama Kongcu, kejut dan girang To An Ki, sahutnya, bila Ciong Hujin sudi pergi bersamaku, itulah paling baik, tiba-tiba ia teringat pada apa yang dikatakan Ciong Ling bahwa satu-satunya orang yang sanggup menyembuhkan racun Kim Leng Chu hanya ayahnya saja, maka cepat ia tanya pula nyonya rumah apakah juga bisa mengobati racun Kim Leng Chu? Ciong Hujin geleng-geleng kepala, sahutnya, aku tak bisa mengobati, jika, jika begitu, namun belum selesai To An Ki berkata, nyonya rumah itu sudah tinggal masuk ke kamarnya. Setelah tinggalkan secarik surat singkat dan berbenah seperlunya, segera Ciong Hujin keluar lagi dan berkata, marilah kita berangkat segera ia mendahului jalan di depan. Tersipu-sipu To An Ki mengikut di belakang nyonya rumah itu, namun dia masih sempat menjemput pulan Jing Leng Chu dan diubet di pinggang. Jangan sangka Ciong Hujin tampaknya lemah gemulai, jalannya ternyata jauh lebih cepat daripada To An Ki. Karena tahu nyonya rumah itu tak bisa mengobati racun Kim Leng Chu, betapapun To An Ki masih merasa khawatir. Maka ia coba tanya lagi, jika Hujin tak bisa menyembuhkan racun ular, mungkin Sin Long Pang tak mau membebaskan putrimu itu, siapa yang ingin minta mereka bebaskan lingji sahut Ciong Hujin tak acuh. Kalau Sin Long Pang berani menahan putriku untuk memeras aku, itu berarti mereka sudah bosan hidup. Kalau tak bisa menolong orang, masakan membunuh tak mampu To An Ki bergidik, ia merasa kata-kata Ciong Hujin yang sederhana itu, maksudnya membunuh orang yang terkandung di dalamnya tidak di bawah perbuatan Ciong Ban Siu yang bengis dan kejam itu. Namun lahirnya Ciong Hujin lemah lembut, kalau dibandingkan, rasanya lebih menakutkan orang. Sambil bicara, kedua orang sudah berlari beberapa li jauhnya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan orang di belakang, Hujin, engkau, engkau hendak kemana waktu To An Ki menoleh, siapa lagi diakalau bukan Ciong Ban Siu yang sedang mengejar datang secepat terbang. Sekonyong-konyong Ciong Hujin ulur tangan ke ketiak To An Ki sambil membentak, lekas. Segera ia angkat tubuh pemuda itu dan dibawa melesat ke depan. Seketika To An Ki merasa kedua kaki terapung di atas tanah, ia dikempit oleh Ciong Hujin dan tak bisa berkutik. Maka kejar-mengejar itu segera berlangsung dengan cepat, dalam sekejap saja mereka sudah berlari sepuluh tombak jauhnya. Ginkang atau ilmu mengentengkan tubuh Ciong Hujin ternyata lebih tinggi setingkat daripada seng suami, cuma betapapun ia membawa beban seorang, yaitu To An Ki, maka lambat laun dapatlah disusul oleh Ciong Ban Siu. Diam-diam To An Ki ikut khawatir, ia tahu asal bisa keluar mulut lembah, Ciong Ban Siu sudah bersumpah itu tentu takkan mengudak lebih jauh. Dalam saat demikian, terkilas suatu pikiran dalam benaknya, meski ilmu silat adalah kepandayan yang suka bikin celaka orang, tapi kalau aku mahir Ginkang, rasanya ada faedahnya juga, nyata, dalam keadaan keperet begini, ia jadi ingin bisa berlari lebih cepat. Sementara itu tinggal belasan tombak lagi sudah bisa keluar dari lembah itu. To An Ki merasa suara napas Ciong Ban Siu sudah terdengar di belakangnya. Mendadak, bret, To An Ki merasa punggungnya silir dingin, bajunya kena di jamret sobek sebagian oleh Ciong Ban Siu. Tiba-tiba Ciong Hu Jin angkat tubuh To An Ki dan dilemparkan sekuatnya ke depan sambil membentak, lekas lari menyusul tangan yang lain sudah lantas lolos pedang terus menusuk ke belakang dengan maksud merintangi kejaran seng suami. Hakikatnya Ciong Hu Jin tiada maksud mencelakai suami sendiri. Tak terduga tusukannya itu benar-benar mengenai dada seng suami. Ternyata sama sekali Ciong Ban Siu tidak menghindar atau berkelit, tapi rela ditusuk oleh seng istri. Keruan Ciong Hu Jin terkejut, cepat ia menoleh, seketika ia tidak berani tarik pedangnya, ia lihat wajah seng suami penuh rasa sesal dan cemas, kelopak matanya mengembeng air, dadanya berlumuran darah, katanya, Wan Jing, jadi akhir, akhirnya akan kau tinggalkan daku melihat tusukannya itu tepat mengenai dada seng suami, meski tidak mengenai ulu hati, tapi ujung pedang juga ambles beberapa senti ke dalam, karena khawatir akan jiwa seng suami, cepat Ciong Hu Jin mencabut pedang terus menubruk maju untuk menutupi luka tusukan itu, ia lihat darah menyembur keluar melalui celah-celah jarinya. Kenapa engkau tidak menghindar tegur Ciong Hu Jin dengan gusar? Jika engkau toh akan tinggalkan diriku, lebih baik aku mati saja, sahut Ciong Ban Siu tersenyum getir. Siapa bilang aku hendak meninggalkan kau, kata Ciong Hu Jin. Aku hanya pergi buat beberapa hari saja dan segera kembali. Kepergianku adalah untuk menolong putri kita, segera ia ceritakan secara singkat tentang tertawannya Ciong Ling oleh orang-orang Sin Long Pang. Menyaksikan itu, Teo Anki terkesima, ia tidak jadi melarikan diri, tapi setelah menenangkan diri, cepat ia sobek lengan baju sendiri dan hendak membalut luka Ciong Ban Siu. Tak terduga mendadak sebelah kaki Ciong Ban Siu terangkat hingga To Anki kena ditendang terjungkal, bentaknya, anak haram, aku tidak sudi melihat cacongormu lalu ia berpaling kepada seng istri dan berkata, aku, aku tidak percaya, tentu kau berdusta, sudah terang dia, dia datang ke sini mengundangmu. Anak jadah ini sekalipun. Menjadi abu juga aku mengenalnya, malah dia, dia tadi telah menghinaku, habis berkata, ia terbatuk-batuk dengan hebat. Dan karena batuk, darah yang mengucur dari lukanya itu bertambah hebat. Mendadak ia teringat sesuatu, katanya kepada To Anki, ayolah maju, kenapa tidak maju? Meskipun aku terluka parah, belum tentu ku jerih pada kau punya it yang ci. Ayolah maju karena tendangan tadi, jidat To Anki membentur sepotong batu kecil yang tajam hingga terluka, cepat ia merangkak bangun sambil memegangi jidatnya yang benjut itu, lalu menjawab, Cai He To Anki dari daerah Kang Lam, sesungguhnya tidak paham tentang it yang ci. Segala kembali Ciong Ban Siu terbatuk-batuk, bentaknya dengan gusar, anak jadah, apakah kau berlagak dulu? Pergilah mi, memanggil bapakmu kemari karena gusarnya itu, batuknya makin menjadi-jadi. Dalam keadaan demikian, penyakitmu suka curiga tetap tidak berubah, kata Ciong Hu Jin. Kalau engkau tidak percaya padaku, lebih baik aku mati di hadapanmu saja, terus saja ia jemput pedangnya dan hendak menggorok leher sendiri. Cepat Ciong Ban Siu rebut pedang itu, air mukanya berubah girang, katanya, Nio Chu, jadi sungguh engkau bukan hendak ikut minggat dengan anak jadah ini, orang adalah To An Kong Chu yang terhormat. Kenapa kau maki dia anak jadah segala omel Ciong Hu Jin? Kepergianku ikut To An Kong Chu adalah hendak membunuh habisin longpang untuk menolong putri mestika kita, walaupun terluka parah, namun demi tampak sikap seng istri yang mengomel dan marah kecil, rasa cinta kasih Ciong. Ban Siu semakin berkobar, dengan tersenyum ia menyahut, jika demikian halnya, ya, akulah yang salah, ketika Ciong Hu Jin periksa luka seng suami, ia lihat darah masih merembes keluar dengan ras. Ba, bagaimana baiknya, ini ratapnya khawatir. Girang Ciong Ban Siu tidak kepalang, ia rangkul inggang seng istri dan berkata, Wan Jing, engkau begini memerhatikan diriku, biarpun aku mati seketika juga lah, muka Ciong Hu Jin menjadi merah, perlahan ia buang tangan seng suami dan menyahut, Tuan Kong Cu berada di sini, kenapa men pegang-pegang begini dan karena melihat keadaan seng suami tampak bertambah payah dan wajah pucat, ia menjadi khawatir, katanya pula, Sudahlah aku tak pergi menolong Ling Ji, dia berbuat onar sendiri, biar dia terima nasib saja, lalu ia bangunkan seng suami dan berkata kepada Tuan Ki, Tuan Kong Cu, harapkah sampaikan pada si Kong Hian bahwa suamiku sudah, sudah mati. Jika dia berani mengganggu seujung rambut putriku itu, suruh jangan lupa pada keganasan Hiang Yok Jeh, Bok Wan Jeng melihat keadaan demikian, Tuan Ki pikir Ciong Ban Siu jelas takkan ikut pergi, Ciong Hu Jin juga tidak tega meninggalkan seng suami untuk menolong putrinya, hanya mengandalkan kata-kata Hiang Yok Jeh, si Kunti Lanak, Bok Wan Jeng apakah dapat mengertak si Kong Hian, sungguh masih disangsikan. Tampaknya racun Tuan Jiong San yang masih mengeram di dalam perutku sendiri ini pasti tak dapat diobati lagi. Untuk sejenak ia tertegun, ia pikir urusan sudah demikian, banyak omong juga percuma, maka sahutnya kemudian, jika begitu, baiklah Wan Sing segera berangkat menyampaikan pesan Hu Jin itu. Melihat ketegasan anak muda itu, sekali bilang berangkat lantas berangkat, sedikit pun tidak ragu-ragu, hal ini membuat Ciong Hu Jin teringat pada seseorang. Segera serunya, nanti dulu, Tuan Kong Chu, masih ada yang hendak ku katakan perlahan ia taruh seng suami ke tanah, lalu memburu ke dekat Tuan Ki, ia mengeluarkan sepotong barang dan diserahkan pada pemuda itu, bisiknya, bawalah benda ini kepada Tuan Chin Bing, lekas, mendengar nama Tuan Chin Bing, air muka Tuan Ki berubah. Dasar yonya Ciong atau Bok Wan Jing memang cermat, ketika mengucapkan Tuan Chin Bing tadi, dia memang ingin tahu perubahan wajah Tuan Ki. Karena itulah perlahannya menghela nafas, katanya pula, apakah sekarang engkau hendak membohongi aku? Lekaslah kau pergi dan semoga bisa tiba di sana tepat pada waktunya, agar jiwa Ling Ji dan Kak sendiri tertolong, tanpa menunggu jawaban Tuan Ki, segera ia putar balik ke samping seng suami dan membawanya pergi. Waktu Tuan Ki periksa barang yang diterimanya dari Ciong Hu Jin, ia lihat benda itu adalah sebuah kotak kecil bersepupan emas yang sangat indah. Ketika tutup kotak ia buka, tertampak isinya hanya secari kertas melulu yang warnanya sudah menguning, terang karena disimpan terlalu lama, malahan di atas kertas lamat-lamat masih kelihatan ada bekas tetesan darah. Di atas kertas tertulis, tahun Kui Hei, bulan 2, tanggal 5, waktu Niu, gaya tulisannya bagus dan halus, seperti ditulis oleh kaum wanita. Lebih dari itu tiada barang lain lagi. Diam-diam Tuan Ki membatin, ini adalah surat lahir, Pek Ji, seseorang, Ciong Hu Jin menyuruhku menyerahkannya pada. Ayah, entah apakah maksud tujuannya? Masakah secarik surat lahir begini bisa menolong jiwa nona Ciong dan nyawaku? Tampaknya Ciong Hu Jin sudah dapat menerka bahwa aku adalah putranya ayah, sebaliknya Ciong Ban Siu berulang-ulang memaki aku, agaknya ia pun kenal wajahku mirip ayah. Apakah barangkali dia ada permusuhan dengan ayah sedang Tuan Ki melamun sambil berjalan, tiba-tiba dari belakang terdengar suara seruan seorang tua, tunggu dulu Tuan Kong Chu waktu Tuan Ki menoleh, ia lihat seorang tua berbaju pendek kasar lagi menyusulnya dengan cepat. Sesudah dekat, orang tua itu memberi hormat dan berkata, hamba bersama Ciong Ho. Atas perintah Hu Jin agar membawa Kong Chu keluar lembah ini, baik, sahut Tuan Ki mengangguk. Segera Ciong Ho berjalan di depan, akhirnya mereka tiba di mulut lembah, yaitu melalui peti mati dan kuburan yang pernah dimasuki Tuan Ki itu. Lalu Ciong Ho membawa Tuan Ki melalui suatu jalan kecil lain hingga 6-7 lipulah jauhnya, akhirnya sampailah di depan sebuah gedung besar. Harap Kong Chu tunggu sebentar, kata Ciong Ho. Tanpa mengetuk pintu lagi, terus saja hamba itu melompat ke dalam gedung dengan melintasi pagar tembok. Sementara itu hari sudah gelap, memandangi sinar bintang yang berkelip-kelip di tengah cakra wala, tiba-tiba Tuan Ki terkenang pada patung dewi cantik yang dijumpainya di dasar danau itu. Tengah pikiran Tuan Ki melayang-layang jauh, tiba-tiba terdengar suara ringkik kuda di halaman gedung, mendengar suara binatang yang nyaring panjang itu, tak tertahan Tuan Ki berseru memuji, kuda bagus. Kemudian tampak pintu gedung terbuka dan menongol sebuah kepala kuda, di tengah malam gelap, kedua metu binatang itu tampak bersinar, hanya sekali pandang saja sudah kelihatan kuda itu memang lain dari yang lain. Perak-perak dua kali, seekor kuda hitam mulus tampak melangkah keluar. Perlahan sekali suara yang dijangkitkan rap kaki binatang itu, agaknya seekor kuda kecil. Tapi bila melihat perawakan kuda itu, ternyata keempat kakinya panjang, tangkas gagah. Yang menuntun kuda adalah seorang pelayan kecil, dalam kegelapan tidak jelas mukanya, usianya kira-kira belasan tahun dan tentunya wajahnya juga tidak jelek. Tiong Hock ikut keluar di belakang kuda itu, katanya, Toan Kongcu, hujin khawatir yang kau tak bisa tepat waktunya tiba di Thaili, maka sengaja pinjam kuda bagus ini pada tuan rumah di sini untuk tunggangan Kongcu, sudah banyak juga kuda bagus yang pernah dilihat Toan Ki, dari suara ringkikan kuda ini tadi, ia tahu pasti seekor kuda bagus pilihan yang jarang terdapat. Maka sahutnya, terima kasih segera ia hendak menarik tali kendali. Perlahan kacung tadi mengelus leher kuda itu, katanya dengan suara halus, Oh Bikui, Oh Bikui. Si Ocia meminjamkanmu kepada Kongcu ya ini, kau harus menurut perintahnya. Lekas pergi dan cepat kembali kuda hitam yang diberi nama Oh Bikui atau Mawar Hitam itu berpaling dan menggosok-gosokkan lehernya ke lengan si pelayan, sikapnya sangat manja. Lalu pelayan itu menyerahkan tali kendali kepada Toan Ki dan berpesan, kuda ini jangan dipecut, semakin baik kau perlakukan dia, semakin cepat larinya. Baiklah, sahut Toan Ki. Nah, Si Ocia Mawar Hitam, terimalah hormatku ini sembari berkata, ia benar-benar membungkukan tubuh kepada binatang itu. Pelayan kecil itu mengikik geli, katanya, lucu juga engkau ini. Eh, hati-hati, ya. Jangan terperosot jatuh namun soal menunggang kuda tidaklah asing bagi Toan Ki, sejak kecil ia sudah biasa. Maka dengan enteng saja ia mencemplak ke atas kuda hitam itu dan berkata pada si pelayan, sampaikan terima kasihku kepada Si Ocia Mawar dan tidak terima kasih padaku ujar si pelayan tertawa. Toan Ki memberi hormat. Katanya, terima kasih pada Cici, nanti kalau datang lagi akan kubawakan banyak permen untukmu, sudahlah, jiwamu sendiri perlu dijaga baik-baik, bisa datang lagi atau tidak masih disangsikan, siapa ingin pada permen segala sahut si pelayan tertawa manis. Ciong Ho ikut berkata juga, harap Kongcu menjaga diri baik-baik, dari sini lulus ke utara akan sampai di jalan raya yang menuju ke Tahili, maafkan hamba tidak mengantar lebih jauh, Toan Ki melambaikan tangan sebagai tanda berpisah, lalu melarikan kudanya ke depan. Oh Bikui alias Mawar Hitam itu ternyata tidak perlu diperintah, di tengah malam buta larinya secepat terbang. Toan Ki hanya merasa tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, tiada hentinya melesat lewat di sampingnya. Yang paling hebat adalah anteng sekali menunggang di atas kuda itu, sangat sedikit terasa guncangan-guncangan, pikir Toan Ki, demikian cepat lari kuda ini, rasanya lewat tengah hari besok sudah bisa sampai di T.A.I. Tapi ayah belum. Tentu sudi ikut campur urusan tetek bengek di dunia kangow ini, apakah aku terpaksa harus memohon Toa Pek, paman tertua? A.I., urusan sudah telanjur begini, terpaksa harus kuserahkan pada Toa Pek dan ayah, tiada sejam lamanya, sudah puluhan li jauhnya, dalam malam gelap terasa angin silir sejuk, hawa malam sangat nyaman. Selagi Toan Ki merasa senang, sekonyong-konyong ada seorang membentak di depan, perempuan keparat, lekas berhenti menyusul sinar tajam berkelebat, sebatang golok lantas membacok. Namun kuda hitam itu benar-benar teramat cepat, baru golok itu diayunkan, binatang itu sudah melompat lewat sejauh setombak lebih. Waktu Toan Ki menoleh, ia lihat dua laki-laki bersenjata golok dan tombak lagi mengejar dari belakang dengan cepat sambil memaki kalang kabut, perempuan keparat. Pakai menyamar segala, apa dikira locu, bapak, dapat kau kelabui demikian saja, tapi hanya sekejap saja si mawar hitam sudah jauh meninggalkan kedua pengejar itu. Namun kedua laki-laki itu masih belum kapok, mereka masih memburu terus hingga tidak selang lama suara teriakan dan makian mereka pun tidak terdengar lagi. Diam-diam Toan Ki membatin, kedua orang memaki aku sebagai perempuan keparat segala dan menuduh aku menyamar sebagai lelaki. Ya, tentu mereka hendak cari seturi pada majikan si mawar hitam ini. Kenal kuda tapi tak kenal orangnya, sungguh tolol benar setelah lebih satu li lagi, tiba-tiba Toan Ki teringat, wah, celaka. Berkat kecepatan kuda ini aku bisa lolos dari sergapan kedua orang tadi. Tampaknya ilmu silat kedua orang itu pun tidak lemah, jikalau Syochia yang memberi pinjam kuda ini tidak tahu kejadianku ini dan jalan-jalan keluar, mungkin dia akan disergap musuh. Rasanya aku harus kembali ke sana dulu untuk memberitahu padanya, segera ia berhentikan kuda, katanya pada binatang itu, Oh Bikui, ada orang hendak membunuh Syochiamu, kita harus lekas kembali dan memberitahu padanya agar dia berjaga-jaga dan jangan keluar rumah, segera ia putar kuda dan lari kembali ke arah tadi. Ketika dekat tempat sergapan kedua lelaki-lelaki itu, ia desak si mawar hitam, lekas, lekas lari binatang itu ternyata mengerti maksud orang, di bawah desakan lekas lari itu, ia benar-benar mencongklang terlebih pesat. Namun kedua lelaki-lelaki itu ternyata sudah tidak di situ lagi, karena itu To'an Ki menjadi lebih khawatir. Malah, pikirnya, jika mereka berdua sudah menyerbu masuk ke rumah Syochia itu, hal ini pasti lebih celaka lagi. Segera ia membentak si mawar hitam agar lari lebih cepat. Seketika lari esi mawar hitam seolah terapung di atas tanah, secepat terbang ia lari pulang. Ketika hampir sampai di depan gedung besar itu, mendadak dari samping dua batang pentung menyerang kaki kuda. Namun tidak perlu To'an Ki memberi perintah, kontansi mawar hitam melompat menghindarkan diri, menyusul kaki belakang terus mendepak, beluk, salah seorang penyerang gelap itu kena didepak mencelat. Dan sekali melompat lagi, si mawar hitam sudah sampai di depan pintu gedung itu. Dalam kegelapan mendadak tampak 4-5 orang muncul dan serentak hendak menarik tali kendali. Oh dikui menyusul To'an Ki merasa lengan sendiri kena dicengkeram orang terus diseret ke tanah. Segera seorang di antaranya membentak, Siochu, anak muda, untuk apa kau datang ke sini? Diam-diam To'an Ki mengeluh, Selaka, rumah ini ternyata sudah dikepung musuh, entah tuan rumahnya sudah mengalami nasib malang atau belum ia merasa lengan kanan yang dicengkeram orang itu seakan-akan terjepit tanggam, separuh tubuhnya merasa kaku, maka cepat katanya, ada urusan hendak ku cari tuan rumah di sini, kenapa kau begini kasar? Lalu terdengar suara seorang tua lain berkata, Siochu ini menunggang kuda hitam milik perempuan hina itu, boleh jadi adalah kawan karibnya, biar kita lepaskan dia ke dalam, babat rumput harus sampai ke akar-akarnya, nanti kita bereskan sekalian, hati To'an Ki berdebar tak keruan, pikirnya, aku ini benar-benar ular mencari gebuk, seperti ikan masuk jala sendiri. Sudah enak-enak pergi, sekarang datang kembali cari penyakit. Urusan sudah kadung begini, hendak lari juga tidak mungkin lagi, terpaksa masuk ke sana dan melihat gelagat menurut keadaan nanti, ia merasa cengkeram orang telah dikendurkan, segera ia betulkan bajunya, lalu milangkah masuk ke dalam rumah dengan membusung dada. Di pekarangan ada suatu jalan batu, kedua samping penuh tanaman bunga mawar yang menyiarkan bau harum. Jalan batu itu berliku-liku, setelah menembus sebuah pintu bundar, jalanan itu lurus ke depan. To'an Ki melihat di sekitarnya di sana-sini banyak berdiri orang. Ketika mendengar ada suara dehem di tempat ketinggian, ia menungak dan melihat di atas pagar tembok sana juga berdiri 7-8 orang dengan senjata terhunus. Di tengah malam gelap, sinar senjata yang gemilapan itu cukup membuat juri siapa saja yang melihatnya. Diam-diam To'an Ki membatin, gedung ini meski sekian besarnya, tapi belum tentu dapat dihuni orang sekian banyaknya. Tentu mereka ini adalah musuh tuan rumah, apa benar-benar mereka akan membunuh seisi rumah ini habis-habisan. Dalam kegelapan remang-remang To'an Ki melihat orang-orang itu sama melotot padanya dan pegang-pegang senjata UTJ menakuti. Tapi To'an Ki bisa tenangkan diri, akhirnya ia sampai di suatu ruangan besar yang berjendela panjang, di dalam ruangan tampak sinar lampu terang-benderang. To'an Ki mendekati deretan jendela panjang itu, lalu berseru lantang, Cai-hei To'an Ki, ada urusan mohon bertemu dengan cuor rumah siapa? Gusur masuk. Suara. Seorang. Tua. Serak membentaknya. To'an Ki mendongkol, ia dorong daun jendela panjang itu dan melangkah masuk. Tapi ia menjadi kaget melihat di dalam ruangan penuh dengan orang pula, ada yang berdiri, ada yang duduk, sedikitnya 17 sampai 18 orang. Di tengah seorang wanita baju hitam duduk mungkur, muka menghadap ke dalam, maka wajahnya tidak kelihatan. Tapi dari perawakannya yang tampak langsing, rambutnya hitam gilap dan berkundai cilgah, dari dandanannya jelas seorang gadis remaja. Kecuali itu, di sana-sini ada lagi belasan orang lelaki dan perempuan, ada pula dua hwasyo dan tiga tosu. Di antara orang-orang itu kecuali seorang kakek yang duduk di kursi malas di sudut timur sana dan seorang nenek serta kedua hwasyo, yang bertangan kosong, selebihnya sama bersenjata. Di depan nenek itu menggeletak seorang, lehernya luka terbacok, agaknya sudah mati. Segera To'an Ki dapat mengenalinya sebagai Cheong Ho, itu hamba tua yang membawanya ke sini untuk pinjam kuda itu. Meski To'an Ki baru kenal orang tua itu, tapi ia merasa orang sangat sopan dan menghormat padanya. Ia menjadi sedih dan gusar melihat nasib hamba tua yang malang itu, terutama bila teringat dirinya yang menyebabkan kematiannya itu. Untuk apa kau datang ke sini dengan suara serak si kakek mementak pula. Meski antara rambut kakek ini sudah beruban, tapi jangutnya ternyata halus kelimis. Sejak melangkah masuk tadi, To'an Ki sudah ambil keputusan, sekali sudah masuk sarang harimau, kalau bisa meloloskan diri, itulah baik. Kalau tidak bisa, tiada gunanya juga banyak bicara dengan manusia yang tampak bengis dan jahat ini, tapi sesudah melihat mayat Cheong Ho menggeletak di es itu, seketika malah menimbulkan jiwa kesatrianya yang bersemangat banteng, dengan garang ia menjawab, aku bernama To'an Ki. Rasanya Lotiang, bapak tua, adalah seorang terhormat. Engkau hanya lebih lama hidup beberapa tahun, kenapa kau panggil orang siaucu segala secara tak sopan.